Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner's Wars untuk video panduan pemula bagian yang ke-9. Nah, untuk video episode bagian 9 ini akan sangat berelasi dengan episode yang ke-6 yaitu adalah episode pembahasan mengenai cara menyelesaikan untuk di Dungeon Rift ya. Jadi kalian wajib banget nih untuk melihat dulu video gue episode ke-6 apabila kalian belum nonton ya, karena ini sangat berelasi. Jadi kalian harus banget sudah bisa mendapatkan skor yang tinggi untuk di Dungeon Rift. Jadi untuk episode ke-9 ini gue akan bahas untuk Homonkulus yang tipenya Attack ya. Nah, ini adalah Homonkulus yang bisa kalian temukan di bagian Crafting, kemudian kalian pilih di bagian Homonkulus. Nah, di sini ada 2 tipe untuk Homonkulus, ada tipe Attack dan juga tipe Support ya. Tapi untuk tipe Support nggak akan gue bahas di video ini, karena gue akan lebih fokuskan di video ini untuk Homonkulus yang bertipe Attack terlebih dahulu ya. Nah, untuk kalian membuat Homonkulus, ataupun juga kalian untuk mendapatkan skill Homonkulus, kalian membutuhkan material-material yang di-drop dari Dungeon Rift ya. Itulah kenapa gue sangat sarankan kalian nonton terlebih dahulu untuk episode yang ke-6 untuk bagaimana cara mendapatkan skor yang tinggi ya untuk di Dungeon Rift. Karena semakin tinggi ranking yang kalian dapatkan ya, otomatis juga hadiah yang kalian dapatkan untuk bagian kristal-kristalnya ini juga semakin lebih banyak. Yang otomatis juga akan membuat kalian lebih cepat untuk membuat Homonkulus ini. Nah, untuk Homonkulus di sini, untuk default awalnya kalian akan mendapatkan kipennya api ya. Tapi kalian bisa evolusi atau kalian bisa pilih elemen Homonkulus yang ada di bagian ini. Jadi akan ada 3 Homonkulus yang bisa kalian pilih di awal-awal. Dan ini bisa kalian reset-reset ya skill-nya ketika sudah penuh. Jadi jangan khawatir ketika kalian sudah pilih salah satu elemen di sini, kalian masih bisa ganti elemen Homonkulus yang ada. Oleh sebab itu, Homonkulus menjadi salah satu monster yang sangat unik banget. Dan sangat-sangat wajib untuk kalian dapatkan di awal-awal karena akan sangat membantu kalian untuk menutupi slot monster kalian yang kalian belum miliki. Nah, sebagai contohnya kalau kalian kurang monster area dan kurang monster elemen air, kalian bisa pilih untuk Homonkulus air. Karena serangannya ini serangannya area dan juga bisa ngasih efek kontrol. Jadi Homonkulus air ini sangat bagus banget. Ketika kalian kurang untuk monster-monster yang multiple hit dan juga memberikan elemen racun, di buff ya, di buff racun, kalian bisa pilih untuk elemen fire ya. Karena elemen fire ini serangannya multiple hit rata-rata 4 kali. Dan ini cocok digunakan untuk di nekropolis kalau kalian masih kesusahan. Dan kalian bisa pilih ini ya. Karena kebanyakan semua skill-nya multiple hit dan tentunya ini akan sangat mempermudah kalian untuk menghancurkan shield dari nekropolis. Nah, ketika kalian kesulitan untuk menghadapi boss yang HP-nya itu tinggi, kalian bisa pilih untuk elemen wind ya. Elemen wind ini serangannya sangat kuat banget karena rata-rata serangan ini tergantung dari maksimum HP musuh. Yang dimana kita ketahui biasanya HP boss itu gede ya. Jadi otomatis damage dari skill Homonkulus angin ini, damage-nya bakal sakit banget buat menyerang musuh yang bertipe boss. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian dan kalian bisa reset-reset untuk skill-nya ketika kalian sudah berhasil mencapai skill yang paling ujung. Dan ini reset-nya kalian bisa pilih juga. Kalian bisa pilih pakai material lagi yang bisa kalian dapatkan dari Dimensional Rift ya. Ataupun kalian juga bisa bayar menggunakan kristal 300. Terserah kalian pilih metode yang menurut kalian itu paling nyaman atau paling cepat ya. Nah, disini gue akan kasih saran ke kalian untuk Homonkulus-nya. Tadi gue udah kasih tau ya untuk beberapa saran. Kalau kalian mau ngincer serangan area, kalian pilih lah elemennya air. Kalau kalian ingin serangan multiple hit dan juga ada efek racunnya, kalian pilih elemen api. Dan kalau kalian yang ingin DMC sakit tergantung dari maksimum HP musuh, pilih lah elemen yang angin ya. Nah, terus gimana sih cara buat cepet ya buat kalian mencapai ke bagian skill yang paling terakhir. Tentunya untuk bagian skill yang paling terakhir ini kalian membutuhkan banyak banget material untuk kalian dapatkan dari Dimensional Rift ya. Nah, sebenarnya kalau menurut gue saran banget dari gue, kalian bisa pilih terlebih dahulu untuk elemen fire ya. Karena elemen fire adalah tempat dungeon rift yang paling gampang ya. Dari semua elemen, dari api, air, dan juga angin ya. Terutama untuk air sih. Air itu lumayan susah di awal-awal. Karena kita di awal-awal itu jarang banget ya dikasih monster-monster elemen angin yang sakit ya. Kecuali kalian di awal-awal dapat joker angin ya, lusen, itu lebih cepat lagi untuk selesai. Tapi buat kalian yang belum punya tentunya air akan sangat susah banget. Kemudian juga yang angin, menurut gue angin juga susah ya. Karena kalau kalian nggak punya rune yang bagus, biasanya itu bagian depan kalian bisa mati ya. Tapi angin masih lebih gampang daripada air menurut gue ya. Dengan monster-monster F2P dan kalian bisa lihat untuk episode ke-6 dengan line up yang bisa digunakan di semua dungeon drift ini ya. Dan menurut gue paling gampang ini yang api. Karena yang api selama kalian pakai lapis, dan lapis kalian itu pakai serangan skill 1, itu udah pasti mata-matanya itu hancur dan kalian bisa farming sampai ranking SSS untuk tingkatin ke elemen api ini ya. Sampai ke skill yang paling terakhir. Setelah kalian berhasil untuk meningkatkan sampai ke skill yang paling terakhir, kalian akan mendapatkan achievement ya di bagian misi. Kalian bisa ambil aja untuk homonculus master ketika kalian sudah membuka sampai ke level 5. Kalian bisa ambil ini, dan kemudian kalian bisa evolusi ya untuk skill dari homonculus-nya. Ini dia ada di mana ya? Di sini ya. Kalau nggak salah kita bisa masuk ke sini, kalian pilih homonculus, ini harusnya kita bisa reset gratis ya. Nah, kita bisa reset gratis menggunakan scroll yang ada di sini. Nah, scroll ini tentunya akan mempermudah kalian ya untuk memilih elemen mana yang mau kalian pilih ya. Sesuai dengan yang tadi gue dijelaskan sebelumnya ya. Tinggal kalian pilih aja. Jadi kalian awal-awal ambil aja elemen fire, terserah ambil skill-nya yang mana, kemudian kalian tinggal reset ya. Kebetulan sekarang gue butuh banget untuk homonculus yang elemennya angin ya. Jadi gue akan reset, gue akan pindah ke elemen yang angin, dan ketika kita reset, kita udah nggak perlu lagi nyari material-materialnya ya. Kita tinggal pilih evolusi, kita ambil elemennya, mau yang mana, dan gue akan fokuskan aja untuk elemen yang angin ya. Karena di sini gue butuh banget ya untuk skill-skill yang tergantung dari HP musuh, terutama untuk menghadapi boss nanti untuk di R5, untuk di Giant, bahkan untuk digunakan di bagian puniser creep ya. Jadi gue akan ambil semua yang tergantung dari damage musuh ya. Maksimum HP musuh maksud gue. Gue akan evolusi saja semuanya. Dan ini terakhir gue ambil yang ini lagi ya untuk ngasih damage terima. Nah, jadi seperti ini. Jadi Hormon Kulus gue udah berubah menjadi tipe Wind. Dan setelah kita evolusi, otomatis dia juga akan berubah ya. Elemennya menjadi elemen yang sudah kalian pilih untuk skill-skillnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk dari cara kalian untuk menggunakan atau mengevolusi Hormon Kulus. Dan sepertinya Hormon Kulus akan menjadi satu monster pertama yang akan gue full-skillin menggunakan Devilmon ya. Karena gue rasa Hormon Kulus adalah monster yang sangat fleksibel banget di awal-awal. Kalian bisa maksimalin Hormon Kulus ini. Kalian bisa gunakan untuk berbagai macam fungsi. Kalian bisa gunakan untuk serangan area, multiple hit, ataupun juga menggunakan damage melawan post ya. Jadi, sangat-sangat gak rugi banget kalian untuk memilih Hormon Kulus ini sebagai monster yang kalian tingkatkan level skill-nya menggunakan Devilmon. Dengan juga Hormon Kulus ini tidak bisa kalian dapatkan dari apapun ya. Jadi, satu-satunya jalan untuk meningkatkan skill Hormon Kulus ya dengan cara kalian menggunakan atau mengkonsumsi Devilmon yang kalian miliki. Dan juga sedikit tambahan untuk kalian, Hormon Kulus juga tidak bisa digunakan di semua tempat PvP ya. Jadi, Hormon Kulus untuk PvP hanya bisa kalian gunakan untuk di mode menyerang saja. Untuk di Great War, ataupun juga di Arena. Dan tidak bisa digunakan untuk di mode Defense. Ataupun juga tidak bisa kalian gunakan untuk di Real-Time Arena, atau di Real-Time Battle. Jadi, untuk kalian yang ingin fokuskan menggunakan Hormon Kulus sebenarnya lebih sering banget kepake untuk ke arah PvE ya, daripada PvP. Walaupun di mode menyerang, kita masih tetap bisa menggunakan Hormon Kulus ya. Nah, jadi mungkin seperti itu aja untuk panduan gue bagaimana cara menggunakan Hormon Kulus, nge-build-nya, dan juga mengevolusi dari monster skill yang ada di Hormon Kulus ini. Untuk Hormon Kulus bertipe attack ya, karena nanti untuk bertipe support akan gue bahas di video terpisah. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk penjelasan video kali ini mengenai Hormon Kulus. Semoga bantu kalian, dan terima kasih di nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video Summoner's Wars berikut. Bye-bye!